Ya, sementara itu polisi menangkap 429 pengunjuk rasa selama 3 hari aksi di Bandung yang berakhir dengan kericuhan dan perusakan fasilitas umum. Hasil repites 13 diantaranya reaktif COVID-19 dan sedang menunggu hasil swab tes. Pengunjuk rasa yang ditangkap berasal dari kalangan mahasiswa, pelajar dan penangguran, bahkan ada salah satu pelajar sekolah dasar. Dari 429 yang ditangkap, 7 diantaranya diproses lebih lanjut, 3 diantaranya anak di bawah umur. Ketujuh pengunjuk rasa terbukti menyerang petugas dan melakukan provokasi di media sosial. Seluruh pengunjuk rasa yang ditangkap menjalani repites, 13 diantaranya reaktif COVID-19 dan diisolasi di rumah sakit Polri Sartika Asih, Bandung.